Hai gue pengen cerita sedikit nih sama lu apaan tuh kemarin gua kan abijah pejuara di kampus tapi kenapa gua tuh dia-dia ini tuh dengan sertifikat bukan dengan piala kan harusnya kan kejuaraan itu kan ditandain dengan piala iya betul menurut lu gimana kalau menurut gua kalau jaman sekarang ya biasanya teman kayak gitu sertifikat sama uang piala itu di jarang-jarang biasanya tuh di kayak sepak bola men oh padahal kan sejarahnya kan kejuaraan itu kan ditandain dengan piala iya jadi mungkin perkembangan waktu men dari zaman ke zaman itu tapi ngomongin tentang piala lu tahu ngasih apa itu sejarahnya piala kalau setelah gua ya yang gua lansir nih dari apa website atau internet jadi piala itu dari Yunani men dari bahasa Yunani yaitu tropayon men jadi dulunya itu itu piala itu enggak ada sebenarnya cuma ada itu pemburu pemburu yang ngambil mangsa buat dia makan dagingnya kayak binatang gitu terus si kepala hewannya itu dipajang di dinding biasanya men jadi kayak piala terus seiring berjalannya waktu dari hari ke hari dari waktu ke waktu jadi ada di Eropa serupa kuno nih contohnya itu kayak perlombaan-perlombaan seperti lempar batu terus ada apa pokoknya perlombaan gitu deh kayak saling berantem gitu kan terus pokoknya hadiah itu awalnya dari kepala hewan jadi kayak batu-batuan gitu jadi batu yang disusun buat jadi penghargaan dia jadi piala nah makin berkembangnya jaman mungkin ya orang pengen simpel kan jaman sekarang butuh duit sertifikat ED makanya itu dibikinlah piala iya betul kayak gitu ternyata sejarah piala itu dari Yunani puno ya iya betul yang tadinya pemburu dari asal mulia berarti pemburu-buru ya pemburu dia memburu bangsa dia dapat dia dapat diambil kepalanya nah itu nah itu sebagai penghargaan dia yang disebut kalau jaman sekarang itu piala tapi lu tahu nggak kalau piala itu ada sangkutannya sama pembunuh bayaran